Update tarif tol lebaran 2024 perlu diketahui oleh pemudik untuk memperkirakan biaya mudik. Selain itu, tarif tol Transjawa 2024 juga perlu diketahui pemudik untuk memperkirakan jumlah saldo minimal yang harus diisi dalam kartu e-TOL. Lantas, seperti apa rincian tarif tol Transjawa selama mudik lebaran 2024? Tarif tol Transjawa disesuaikan dengan jenis kendaraan yang akan digunakan oleh pemudik. Pada umumnya, pemudik akan menggunakan kendaraan roda 4 dengan ukuran kecil yang masuk dalam golongan 1. Dikutip dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR, berikut golongan dan jenis kendaraan. Sementara itu, dirangkum dari akun Instagram resmi Jasa Marga dan Indonesia Baik, berikut adalah rincian tarif tol Transjawa saat lebaran 2024 untuk golongan 1. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sedangkan perkiraan akumulasi tarif tol untuk golongan 1 dari Jakarta menuju ke Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya antara lain. Masyarakat juga bisa mengecek tarif tol Transjawa 2024 melalui laman BPJT dan aplikasi Travoy. Cara cek tarif tol Transjawa 2024 melalui laman BPJT adalah Buka laman BPJT.pu.go.id garis miring cek tarif tol. Lalu di kolom ruas jalan tol, pilih ruas jalan tol yang akan dilalui. Kemudian pilih gerbang masuk. Selanjutnya pilih gerbang keluar. Terakhir pilih golongan kendaraan. Maka, perkiraan tarif tol akan muncul. Cara cek tarif tol Transjawa 2024 melalui aplikasi Travoy adalah sebagai berikut. Unduh aplikasi Travoy di App Store atau Play Store. Kemudian pilih fitur tarif tol. Lalu masukkan ruas jalan tol. Kemudian akan muncul perkiraan tarif tol. Demikian informasi mengenai tarif tol Transjawa saat Lebaran 2024 dan cara mengecek tarif tol Transjawa 2024. Terima kasih telah menonton!